Intro Ya halo selamat pagi pemirsa IDX Channel Apa kabar anda di awal pekan ini Kembali berjumpa dalam program Market Opening Bersama saya, Brasya Tio Iwo Kita akan review kembali bagaimana dengan pergerakan bursa global Khususnya Wall Street pada akhir pekan lalu Dimana kita lihat pergerakan bursa di Amerika Serikat Kembali lagi bergerak di zona positif Beberapa sentimen yang mendukung adalah Adanya akhir pekan begitu liburan di sana Sehingga banyak sekali investor yang membelanjakan dana mereka Dan masuk juga ke dalam pasar modal Apakah penguatan yang terjadi di Wall Street juga menjadi Akhir yang manis untuk pergerakan indeks harga saham gabungan pada hari ini Langsung saja inilah Market Opening selengkapnya Ya pemirsa bursa saham Wall Street di Amerika Serikat ke zona hijau Pada akhir perdagangan pekan lalu Kita lihat indeks Nasdaq ini kembali mengukir rekor tertinggi Dimana pada pekan liburan pendek Black Friday Sebabkan karena retail memulai musim belanja akhir tahun Ya retail membuka pintu bagi para konsumen di momen Black Friday Di tengah penerapan kebijakan social distancing Dan juga tindakan lainnya untuk mengekalkan risiko dari pejabaran kasus infeksi virus corona Sambil tetap menawarkan diskon besar Dan hal ini sejalan dengan situasi angka rawat inap kasus infeksi COVID-19 Yang masih dalam posisi tertinggi Nasdaq unggul karena para investor menyukai saham-saham terkait dengan teknologi Dan saham yang menjadi lokomotif pasar dengan nasib baik selama pandemi Ya sedangkan dari saham-saham siklus yang sensitif terhadap perekonomian pun Masih dalam kondisi melemah Ketiga indeks utama di bursa Wall Street naik untuk minggu lalu Kita lihat S&P 500 ini mencapai penutupan tertinggi baru Kemudian Dow berakhir di atas Rp30.000 untuk pertama kalinya Dari 11 sektor utama di S&P 500 Perusahaan perawatan kesehatan menikmati presentase keuntungan terbesar Sementara saham energi memiliki prosentase kerugian terbesar Ya saham Walt Disney Co. kita lihat turun 1,3% setelah perusahaan mengatakan Akan memberhentikan sekitar 32.000 pekerja Naik dari 28.000 yang telah diumumkan sebelumnya Pekerjaan akan dihentikan terutama di Taman Hiburan Disney Ya berikutnya kita lihat dari Tesla Inc Ini mencatatkan rally baru-baru ini Dimana saham naik sekitar 2% Bahkan ketika regulator Amerika membuka penyelidikan masalah suspensi Sekitar 115.000 kendaraan Tesla Dan selanjutnya pemirsa kita akan cermati Bagaimana dengan pergerakan bursa di Amerika Serikat Pada penutupan akhir pekan lalu Dow Jones naik 0,13% Kemudian S&P 500 menguat 0,28% Kemudian Nasdaq kita lihat juga mengalami penguatan Cukup signifikan Itu dia untuk pergerakan bursa di Amerika Serikat Ya selanjutnya kita akan lihat bagaimana dengan pergerakan bursa di wilayah Eropa Kita lihat indeks di Eropa seperti stock 600 ini mengalami kenaikan Sekitar 0,4% Kemudian naik sekitar 0,93% secara mingguan per akhir pekan lalu Ya penguatan dari stock 600 ini ditupang oleh sektor teknologi dan juga perbankan Sedangkan sektor energi naik tertinggi pada pekan lalu Seiring dengan kenaikan harga minyak global Ya jumlah infeksi di Jerman telah melampaui angka 1 juta Kemudian jumlah kematian harian mencapai rekor tertinggi pada hari Jumat lalu Ya sementara anggota parlemen mengumumkan rencana untuk menggandakan utang negara pada tahun depan Guna melawan pandemi Ya sebuah survei oleh Komisi Eropa menunjukkan sentimen ekonomi di zona Euro Turun pada bulan November untuk pertama kalinya dalam 7 bulan ketika gelombang COVID-19 kedua melanda benua Eropa Uni Eropa dan Inggris mengatakan masih ada perbedaan substansial kesepakatan perdagangan Dan di sisi lain hanya tersisa 5 minggu sampai dengan Inggris akhirnya keluar dari orbit kawasan Eropa Ya indeks acuan CC40 di Perancis menguat karena negara tersebut melaporkan penurunan dari kasus infeksi dan juga rawat inap Sementara produsen obat Inggris AstraZeneca membalikan kerugian menjadi naik 0,3% karena Inggris dan negara-negara lain mendesak kemungkinan peluncuran sekalipun para ahli meragukan hasil studi vaksin tahap akhir Ya selanjutnya pemirsa kita akan cermati juga bersama di bursa saham Jerman Nasdaq kita lihat naik 0,37% seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda Berada di posisi 13.335 kemudian FTSE Inggris naik tipis 0,07% kemudian CC40 Perancis menguat 0,56% Itu dia berarti bisa dikatakan pergerakan bursa di Wall Street kemudian di wilayah Eropa masih berada di jalur hijau Selanjutnya bagaimana dengan pergerakan bursa saham di regional Asia Ya pasar saham Asia parkir di zona hijau pada akhir perdagangan Jumat lalu Dimana ini para pemodal nampaknya bereaksi terhadap data laba ya dari industri China periode bulan Oktober lalu Ya kantor Biro Statistik China menyatakan bahwa data profit industri di China pada periode Oktober mengalami lonjakan 24,2% Dan hal ini dinilai menjadi trigger market saham China berbalik arah menguat saat akhir perdagangan Ya pasar juga mencermati kabar vaksin dari COVID-19 buatan AstraZeneca yang disebut Sebagai vaksin virus corona untuk global karena berbiaya murah Namun demikian pemirsa kemanjuran dari vaksin tersebut sekarang menghadapi pengawasan yang lebih ketat Sehingga berpotensi disetujui oleh para ahli di Amerika Serikat Nah berikut adalah data dari pembukaan bursa Asia Pagi ini kita lihat indeks Nikkei di Jepang menguat 0,58% di level 26.800,53 Kemudian Hang Seng Hong Kong pada penutupan kemarin juga menguat 0,28% Kemudian S&P 500 sudah mulai terkena asyik profit taking turun 0,06% Dan Kospi Korea Selatan dibuka melemah 0,38% di level 2.623,55 Ya bergerak variatif untuk bursa di wilayah Asia Ya sementara itu pemirsa indeks harga saham gabungan menetap di teritori positif pada akhir perdagangan hari Jumat pekan lalu Di mana IHSG naik 0,41% atau 23 poin ke level 5.783 Sementara di pasar reguler investor asing masih nampaknya juga melakukan net sale ya 607 miliar rupiah Baik pemirsa demikian review dari market global dan tentunya indeks harga saham gabungan Di segmen berikutnya kami akan hadir dengan Narasumer Untuk membahas bagaimana kondisi market dan tentunya strategi investasi Anda Sesaat lagi Saat ini lebih mudah untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan ekonomi dan bisnis di Indonesia dengan aplikasi IDX Channel Mulai dari berita, makro dan mikroekonomi, politik hingga hiburan Anda juga dapat berbagi artikel, foto dan video ke semua platform media sosial yang Anda miliki Beragam informasi hari ini bisa di download di dalam aplikasi idxchannel.com IDX Channel, your trustworthy, economic, business and capital market channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya, kabar saya baik. Akan melonjak kembali atau sudah mulai terkena aksi profit tracking. Silahkan, Mas. Baik. Jadi mungkin kita bahas sedikit secara global ya, Mas. Untuk secara global kita lihat memang investor itu masih berfokus pada perkembangan vaksin dan juga stimulus-stimulus yang digelotorkan untuk ekonomi agar bisa kembali pulih setelah dihantar COVID-19. Bisa kita lihat untuk data terakhir kenapa bisa Wall Street dan Europe itu agak positif. Ini kita lihat terakhir data bahwa pemerintah Amerika Serikat dan Inggris memberikan izin untuk penggunaan vaksin COVID-19 buatan preserve biotech. Lalu kita juga bisa melihat kondisi yang masih melemah ini membuat duvet akan cenderung menangankan suku bunga rendah ya 0% sampai 0,25%. Sehingga bisa kita lihat investor itu cenderung menanamkan dadanya ke aset-aset keuangan di emerging market yang memiliki tingkat imbal hasil lebih tinggi dibandingkan dengan mereka investasi di surat baharga Amerika Serikat. Bisa kita lihat pasar kita rally dari bulan November dan juga bulan Agustus dan juga bulan Oktober kemarin cukup menarik juga. Dan sekarang bahkan IHFG ingin mencoba menembus level 5.800, kemarin kalau nggak salah sekitar 5.780an. Dan bisa kita lihat juga IHFG kemarin memang sangat fluktuatif, sempat turun 0,2% lalu ribut kembali hingga naik sekitar 0,4%. Nah jadi ini merupakan indikasi bahwa karena IHFG sudah rally cukup tinggi ada potensi kemungkinan di hari-hari berikutnya IHFG juga akan cenderung koreksi. Meskipun dalam jangka pendek maupun menengah IHFG masih dalam trajectory positif. Jadi memang ada potensi buat prospecting terlebih dahulu. Betul, tapi kalau kita lihat dari sisi nilai transaksi perdagangan ini sudah di atas rata-rata harian ya 7-8 triliun begitu. Bahkan sudah double digit begitu. Anda melihat bahwa memang ini minat para investor masih cukup besar begitu untuk menanamkan dana mereka untuk berinvestasi di pasar modal. Apalagi juga asing sudah mulai banyak masuk meskipun kita lihat juga mereka on off ya. Dalam artian setelah ada cuan sedikit mereka juga langsung melakukan profit taking nih kalau kita bicara investor asing. Iya betul, tapi kalau kita lihat secara akumulatif nih Mas. Dari bulan November ya dari investor asing juga masih cenderung masuk nih sekitar 400an miliar di bursa kita. Selain itu dari investor domestik pun itu juga mulai aktif banget di patron modal kita. Terlihat juga dari peningkatan jumlah investor baru juga di bursa. Meskipun kemarin pada saat COVID-19 ternyata investor kita masih cenderung meningkat. Sehingga ada optimisme juga di sini. Lalu bisa kita lihat ada juga perbaikan juga ekonomi terutama di Tiongkok. Yang bisa kita lihat bahwa data industri dia dan juga data PMI dia juga sebetulnya meningkat. Sehingga menimbulkan beton pemulihan ekonomi juga semakin bergerak. Meskipun kita shape-nya itu bukan V-shape tapi agak shape-nya U ya. Agak lambat memang gradually recovery-nya. Itu kira-kira. Oke itu dia menarik. Apalagi kalau kita lihat pekan ini juga ada musim pembagian dividen juga ya dari sejumlah emiten yang mungkin bisa dicermati juga ya Mas Sandra ya. Iya. Oke. Ada juga nih Mas. Hmm? Gimana? Buat minggu ini juga investor juga nanti akan banyak data nih keluar. Ada data PMI Indonesia dan juga ada data inflasi yang harus diperhatikan juga. Untuk melihat kira-kira seberapa cepat nih pemulihan ekonomi Indonesia itu sendiri. Iya meskipun pemerintah sepertinya optimis ya. Oke lah kita masih bergerak minus tapi terus ada perbaikan dari sisi minus yang dicapai dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi diharapkan di kuartal 4 ini ada perbaikan yang lebih signifikan lagi ya. Paling tidak kalau misalnya 0% saja di posisi netral itu menjadi langkah yang cukup manis begitu kita menyikapi tahun 2021 mendatang begitu Mas Sandra. Betul. Oke. Kita akan sampaikan dulu ada sejumlah informasi ini untuk pemirsa ID Exional. Dan pemirsa bagi Anda yang mengincar dividen interim bersiaplah. Karena pekan ini beberapa emiten dijadwalkan ini untuk membagikan dividen interim kinerja tahun buku 2020. Di antaranya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Yang pertama ada di PT Unilever Indonesia TBK dengan kode saham UNVR yang akan menebar total dividen interim sekitar 3,32 triliun. Atau sekitar 87 rupiah per saham untuk tahun buku 2020. Kemudian ada PT Pura Delta Lestari TBK atau DEMAS yang akan juga membagikan dividen interim sekitar 25 rupiah per unit saham. Kemudian ada PT KLB Pharma TBK atau KLBF akan membagikan dividen interim sekitar 6 rupiah per sahamnya. Itu dia ada beberapa saham yang mungkin bisa dicermati ya untuk investor maupun traders dalam menyikapi perdagangan hari ini. Dan selanjutnya kita akan lihat bagaimana dengan jadwal dividennya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda kembali. Ya Unilever ini pada selasa 30 November ya kita lihat sekitar 87 atau dengan pergerakan sahamnya masih stagnan saja di 7.750 kemudian DEMAS itu Rabu 2 Desember. Dengan nilai sekitar 25 rupiah dan KLBF tadi yang sudah kita sampaikan sekitar 6 rupiah. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Sandra. Halo. Ya, halo Pak. Ini menarik tidak sih kalau kita cermati di tengah, okelah, fluktuasi dari pergerakan indeks harga saham gabungan. Kemudian ada informasi bahwa di pekan ini ada beberapa emiten yang akan membagikan dividen interimnya. Anda melihat bagaimana? Apakah ini menjadi peluang kita menyasar saham-saham yang tadi sudah disampaikan atau bagaimana? Ya baik, kita lihat juga untuk perusahaan tadi seperti disebutkan ada Unilever, DEMAS, dan juga KLBFarma. Dengan masing-masing membilang dividen yang tertentu. Kita masuk satu-satu dulu, kita bisa lihat memang di saat kondisi pandemi ini yang cukup sulit, pastinya perusahaan itu akan menjaga cash flow-nya agar dia bisa bertahan hingga tahun depan. Nah, di saat kondisi sulit seperti ini, mereka juga masih membagikan dividen yang berarti bahwa itu merupakan hal positif juga bagi pemegang saham. Karena meskipun mereka agak tertekan, mereka masih sanggup membagikan dividen kepada pemegang saham. Untuk kita bahas satu, untuk Unilever ini memang dia termasuk loyal ya, bagi dividen ke pemegang saham. Dia membagikan dividen sekitar 90% sampai 100% atau berusaha diberusahaan ke pemegang saham. Dia juga membagikan dividen sekitar 2 kali dalam setahun. Nah, tapi kalau kita lihat, dia membagikan dividen saat ini seharga 87% per pemegang saham. Berarti di harga terakhir itu dia dividen yield-nya itu hanya sekitar 1%. Nah, ini cukup kecil sehingga saya rasa juga tidak akan begitu berdampak juga pada pergerakan harganya. Meskipun sekarang harganya juga sudah cenderung lebih murah. Kalau dari technical pattern-nya. Lalu kita lihat berikutnya untuk DEMAS, memang secara kinerja tertekan sekali ya, dari pendapatan lapor besi cenderung-unturnya 50%. Namun dia masih bisa membagikan dividen itu sekitar 25 rupiah per lebar saham, lebih tinggi dibandingkan interim sebelumnya, yaitu 21 rupiah per lebar saham. Nah, buat DEMAS, memang dividen yield-nya cukup menarik ya. Berarti sekarang di kisaran dividen yield-nya itu sekitar 9,3% di harga saat ini. Cukup tinggi dibandingkan deposito dan juga obligasi misalnya. Oke, apakah kita bisa menyasar dari beberapa saham-saham yang tadi bisa dijadikan untuk bagian dari portofolio pada saat opening market atau tidak? Rekomendasi untuk Unilever seperti apa ini? Mas Canta, kita bisa mengambil posisi beli? Nah, untuk Unilever, buat harga sekarang, dia masih berada di range 7 ribuan, ini masih menarik ya. Karena transensus taking profit, kita juga di 8.500 secara transensus Bloomberg, jadi masih cukup oke buat dibeli sebetulnya, buat dihold dan apanya juga bagus. Untuk DEMAS, untuk investor yang mematalkan momentum dari dividen, itu harus diperhatikan dari come date dan juga ex date-nya ya. Karena dengan dividen yield 9%, kita mengacah lagi ke tanggal 24 April kemarin. Dengan dividen yield 11%, dia setelah ex date, dia beberapa hari berikutnya itu turun cukup dalam, sehingga turun dia 20%. Nah, untuk DEMAS agak hati-hati di situ jika kita lihat ke belakang. Kalau investor hanya mematalkan dari sisi dividennya saja. Jadi harus diperhatikan secara perlahan-lahan. Harus hati-hati ya DEMAS-nya ya? Betul, DEMAS hati-hati di situ. Lalu kalau di Pharma, kita bisa lihat dia dividennya juga cukup stabil. Saat COVID, pendapatan dengan laba bersih juga cukup bagus juga. Jadi nggak apa-apa, kalau buat KLB Pharma itu untuk dibeli dan juga di hold jangka panjang juga masih oke. Meskipun kalau kita lihat dari rasio PBV dan PE-nya sudah cukup mahal. Cuman kalau buat di hold jangka panjang, dia masih bagus. Inovasi perusahaan juga masih ada buat ke depan. Oh iya, KLB Pharma berarti kalau misalnya peluang sampai ke berapa jauh untuk kita mengambil posisi beli, kemudian cuan yang bisa didapatkan atau potensial upside dari KLB Pharma sendiri kemana? Baik, untuk KLB Pharma sendiri dari konsensus analis, melihat dari fundamental perusahaan, itu dia berada target-harganya di Rp1.750 untuk satu tahun ke depan. Jadi memang kita jangka panjang masih perspektif. Kalau buat jangka pendek, dia masih cenderung agak sideways ya. Dia pergerakan juga cenderung terbatas. Dari buah laser band-nya juga cenderung menyempit buat si KLB Pharma ini. Oh, berarti yang paling menarik memang masih Unilever ya. Peluang ke Rp8.500 untuk menjangka menengah panjangnya, tapi trend-nya juga masih oke. Begitu ya, Mas? Oke, itu dia untuk Unilever, Demas harus hati-hati, kemudian KLB Pharma pun untuk satu tahun ke depan ke level Rp1.750. Kita akan bahas di segmen berikutnya terkait dengan pertambangan batu bara ini. Seberapa menariknya ya dengan adanya China yang akan membeli banyak sekali jumlah sekitar Rp20 triliunan ini untuk produk batu bara Indonesia. Kita akan sampaikan nanti di segmen berikutnya dan pemirsa kami akan kembali. Usai pariwara berikut ini. Bagaimana outlook UMKM di 2020 ini, Pak Leona? Saya ingin mengajak, terutama anak muda, bagaimana caranya supaya nantinya ini bisa berkooperasi dengan baik. Dan ini sudah dimulai. Kepala BKPM, Bahnillah Adalia, bahkan mendorong investor untuk segera masuk ke kawasan industri yang disiapkan pemerintah. Kepala BKPM, Bahnillah Adalia, bahkan mendorong investor untuk segera masuk ke kawasan industri yang disiapkan pemerintah. Dan hari ini tertekan, level Rp5.000an kembali ditinggalkan. Bagaimana analisis Anda? Masih ada peluang turun lebih lanjut. Kalau misalkan regionalnya memerah, maka tidak tentu kemungkinan kita juga ketularan. Dan beberapa perbankan yang diduga melakukan transaksi mencergakan dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda dan seperti apa ke depannya. Ya, halo pemirsa. Nama saya Mangi Feracong. Saat ini saya menjabat sebagai presenter dan juga associate producer. Saat ini saya membawakan program IDX First Session Closing. Di mana di program tersebut saya menganalisa isu-isu ekonomi yang menarik, baik dari luar negeri maupun juga dari dalam negeri. Tentunya, hingga saat ini saya masih terus belajar dan saya sangat menikmati profesi tersebut. Adikarya, komitmennya kemanapun dan apapun yang akan dibangun oleh negara, kita akan siap mendukung. Kita juga saat ini punya proyek di ujung Bandar Aceh dan juga punya proyek di Papua. Pemirsa, komitmennya kemanapun dan apapun yang akan diperlukan. Pemirsa, komitmennya kemanapun dan apapun yang akan diperlukan. Melonjak signifikan pada pekan lalu yang dipicu oleh rencana pembelian batubara Indonesia oleh China. Kita lihat saham-saham batubara berkapitalisasi besar maupun kecil pun menikmati sentimen positif tersebut. Berikut lipetannya. Kesepakatan perdagangan yang telah ditandatangani antara Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia atau APBI dan China Coal Transportation and Distribution minggu lalu telah membuat saham emiten-emiten pertambangan batubara kembali membara. APBI menyatakan akan ada peningkatan ekspor batubara ke China sebesar 200 juta ton untuk tahun depan dan akan ditinjau setiap tahunnya. Nilai pembelian batubara mencapai 1,46 miliar dolar Amerika atau setara 20,6 triliun rupiah dengan kursus 14.100 rupiah per dolar Amerika. Pergerakan saham-saham pertambangan mulai dari saham berkapitalisasi besar hingga kecil pun mengalami lonjakan harga yang fantastis di sepanjang perdagangan bursa efek Indonesia pekan lalu. Sebelumnya kenaikan saham-saham batubara sudah dipicu oleh kenaikan harga batubara di pasaran internasional. PT. Bumir Saurse TBK atau BUMI yang biasanya bertahan di level 50 persam ikut terdongkrak hingga 42 persen di sepanjang minggu lalu. Kemudian PT. Indika Energi TBK melonjak 36,75 persen. PT. Adaro Energi TBK naik 23,56 persen. Selanjutnya ada PT. Mitra Barak Adi Perdana TBK atau MBAP menguat 17,03 persen. PT. Indotambang Raya Megah TBK 16,75 persen. Dan PT. Bukit Asam TBK 10,05 persen. Latas apakah saham-saham tersebut masih akan melanjutkan penguatannya pada pekan ini? Simak pembahasannya sesaat lagi. Berbagai sumber, IDX Channel. Baik pemeriksa kita lanjutkan kembali berbincangan bersama dengan Stefanus Adian Sendrawijaya. Beliau adalah QT Analyst dari Philips Sekuritas Indonesia. Baik, Mas Andra kita akan lanjutkan kembali. Ini perbincangan mengenai sektor pertambangan batubara yang kemarin juga terkena sentimen positif China yang akan membeli produk-produk batubara asal Indonesia. Setelah mereka juga melakukan ban ya terhadap batubara dari Australia. Bahkan mereka harus stand by cukup lama ini di pelabuhan China. Nah begitu, bagaimana Anda melihat situasi ini? Baik, memang kalau kita lihat dari China sendiri, kita memang melihat dan sudah mulai ada recovery ya secara cepat juga di industri mereka dan juga di perekonomian mereka tentunya. Sehingga bisa kita lihat kebutuhan akan batubara untuk sumber listrik di industri dan juga perumahan juga akan semakin meningkat. Nah, yang menarik lagi adalah yang terakhir dia butuh batubara dalam jumlah banyak dan dia nge-bank Australia nih dan mereka juga ada cina sendiri. malah meningkatkan impor dari Indonesia dan hal ini tentunya akan meningkatkan penyerapan batubara dari Indonesia sendiri ke China. Dan bisa kita lihat dengan adanya perjanjian tersebut, view industri batubara Indonesia akan positif untuk 3 tahun ke depan. Karena memang China baru saja deal untuk impor batubara thermal. Nah, ini untuk listrik untuk industri ya. Dari Indonesia sebesar 1,5 miliar dolar. Pada, nanti akan berlangsung itu pada 2021. Jadi, dalam 3 tahun ke depan akan cenderung positif juga. Nah, kita bisa lihat juga ada juga kemarin batubara thermal juga ada deal juga sama China. Sehingga ITMG dan ID juga meningkat cukup signifikan. Lalu dilanjutkan oleh Adaru dan PTWA. Lalu bisa kita lihat juga yang perlu kita perhatikan ini China sendiri masih dalam agenda untuk mengurangi emisi karbon dia pada tahun 2026. Nah, kita takutnya di tahun-tahun berikutnya mereka akan cenderung bisa juga mengurangi ataupun cenderung membatasi impor dari negara lain. Karena adanya pembatasan emisi karbon. Jadi, harus cukup konservatif juga. Karena China masih memperlakukan pengurangan emisi karbonnya di 2026. Baik, berarti masih ada waktu lah 2020 paling tidak 5-6 tahun ke depan begitu untuk Indonesia menikmati dengan adanya kondisi bahwa China yang akan memborong batubara Indonesia. Jadi, kalau dengan beberapa saham yang seperti sudah kita sampaikan di dalam paket berita sebelumnya ada Bumi Resources, kemudian Indika Energi, Adaro, Mitra Bara, kemudian ITMG dan juga PTWA kan rata-rata kenaikannya di atas double digit begitu. Anda melihat ini menjadi peluang. Di awal pekan ini pada set opening market mereka juga akan terus melaju atau hanya sentimen sesaat saja ini, Mas? Baik, kalau kita lihat memang dari harga-harganya itu sudah cukup tinggi ya. Apalagi dari Bumi, dia dari level 50 sudah sekarang sempat ke level 80 ya. Kemarin juga sempat koreksi dan ini kami lihat adanya aksi profit taking di saham-saham Bumi. Dan kalau kita lihat di batubara lainnya seperti PTBA, Adaro dan segala macam itu juga sudah cukup tinggi. Kemungkinan akan adanya rehat ke jenat meskipun mereka masih dalam on-track rally mereka ya. Jadi investor yang belum punya sahamnya boleh manfaatkan jika ada koreksi lalu boleh masuk di sana. Bekipun kalau kita lihat dari kinerja, kita harapkan di tahun 2021 ke atas kinerja mereka akan cenderung lebih tinggi dibandingkan tahun ini. Karena adanya tadi deal dengan Cairna sendiri. Baik, seperti apa nanti kita akan bahas lebih lanjut karena sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan sampaikan dulu untuk pembukaan market di awal pekan ini. Pemirsa, Indeks Harga Saham Gabungan masih bertahan di zona positif ya. Pagi ini, Indeks Harga Saham Gabungan menguat sekitar 0,13 persen di level 5.791. Sedikit lagi kita menyentuh level 5.800. Tertinggi yang sempat dicapai pada saat opening tadi adalah 5.795,82. Dan kita lihat saham-saham yang berterbangan ataupun yang mengalami penguatan itu sekitar 208 saham. Sementara yang mengalami tekanan hanya sekitar 41 saham. Kita akan review dulu ini, Mas Chandra, dengan pembukaan market hari ini. 5.800 akhirnya menjadi level penasaran berikutnya yang akan dicapai. Nampaknya oleh investor maupun trader sebegitu sambil menguji ketahanan dari pergerakan IHSG sendiri. Anda melihat bagaimana peluang 5.800? Baik, untuk peluang ini kalau dia breakout, itu masih akan lanjut lagi, lebih tinggi lagi. Cuma kalau kita lihat ini sekarang kalau untuk masih pagi-pagi ini nampaknya pasar masih malu-malu ya. Kita bisa lihat sekarang 5.796 kira-kira. Dan bisa kita lihat untuk area support yang perlu diperhatikan ini dalam bulan November itu IHSG cenderung bertahan di MA5 nih. Di mana itu merupakan support apabila saham sedang rally. Jadi memang masih cukup menarik IHSG sendiri. Berarti sekarang supportnya di kisaran level 5.730 nih. Kalau dia ada pullback, kemungkinan dia akan koreksi di area 5.700 sampai 5.730. Baik, itu range untuk supportnya ya 5.700, 5.730. Tapi bagaimana dengan resistennya? Apakah bisa tembus 5.800 atau itu akhirnya menjadi tahanan lagi untuk indeks melajung? Oke, kalau untuk jangka beberapa hari ini mungkin agak kesulitan buat tembus 5.800. Cuma dalam kalau saya lihat nanti di minggu-minggu ini atau minggu depan nanti pasti akan tembus di atas level 5.800. Karena nanti ke depan kita juga akan ada sentimen lain yaitu selain data PMI dan data ekonomi lain. Kita juga menyambut bulan Desember itu adalah situasi dari window dressing itu sendiri yang berpotensi untuk menaikkan indeks lagi. Karena dalam jangka waktu 20 tahun terakhir itu IHFG di bulan Desember itu selalu positif di bulan Desember. Oke, betul. Kalau kita lihat memang year to date pergerakannya sekempat di awal tahun kan indeks kita berada di level 6.300an. Kemudian terkena dampak yang cukup dalam ya akibat pandemi dari COVID-19 sehingga meninggalkan level 5.000an. Begitu sementara kita lihat sekarang sudah mencoba ini merangkak lagi, melaju lagi menuju 5.800. Nah, apakah level-level 6.000 ini juga menjadi salah satu yang ingin dicapai berikutnya untuk pergerakan indeks? Karena ada beberapa juga analis yang menyebutkan 5.800 kemudian 6.000 itu menjadi level berikutnya yang akan diuji nih. Untuk pergerakan indeks di tengah sentimen positif dari market yang memang lagi senang untuk melakukan investasi sepertinya. Betul. Bagaimana Anda melihat kondisi seperti ini Mas? Oke, kalau buat 6.000 hingga akhir tahun, namanya kalau saya pribadi, kalau dari tim kami masih belum bisa ya sekitar 5.900 sampai 59.50 kemungkinan untuk dari akhir tahun sendiri. Karena kita bisa melihat IHFG sudah rally terlalu kencang, pastinya akan ada sedikit break nanti, akan ada active profit tracking hingga melanjutkan penguatan kembali. Jadi kalau buat 6.000, kalau saya rasa untuk di tahun-tahun ini masih belum. Kemungkinan nanti untuk Januari, Februari baru bisa ke bermain di atas level 6.000. Oke, kita lihat beberapa saat pertambangan yang sudah kita ulas tadi. Wumi pun sudah mulai bergerak stagnan. Sementara indika energi, kita lihat ini hari ini masih melonjak dengan penguatan sekitar 2,81 persen ini Mas. Di level 1.645. Bagaimana? Bagi mereka yang sudah memiliki porto di sekel pertambangan, apakah kita sudah mulai bisa profit taking atau masih bisa di hold? Oke, kalau yang lebih, ini tergantung dari investor sendiri ya, apakah dia lebih ke arah main jangka pendek, menang atau panjang. Kalau dia bermain jangka pendek, jika harga sudah tinggi seperti ini, nggak apa-apa, buat taking profit dulu, kita bisa amankan profit, baru nanti kita bisa beli lagi harga di bawah. Kalau saya, seperti itu kalau untuk strateginya. Berarti baik on weakness ya, sebaiknya, menyikapi karena sudah penguatan yang cukup signifikan untuk beberapa sektor pertambangan tadi. Baik, tapi di antara bicara kita sektor pertambangan begitu, yang paling oke nih menurut Mas Andran begitu apabila kita ingin invest, ingin meriding begitu dengan kondisi tren positif dari pergerakan sektor batubara, apa yang mungkin disasar duluan nih? Oke, kalau saya pribadi melihat, kita yakin aja paling stabil dan dia punya diversifikasi produk paling banyak itu Andaro ya. Karena dia selain dia ekspor, dia juga menyediakan adanya batubara untuk pembangkit listrik juga, sehingga dia ada diversifikasi di sana. Lalu untuk berikutnya kita bisa melihat, untuk PTBA juga masih bagus, dia masih cenderung rendah, pergerakan juga masih cenderung ketinggalan dibandingkan saham-saham lain. Jadi kalau saya lihat, Andaro dan PTBA masih bisa dipertimbangkan bagi investor. Baik, untuk Andaro Energi kita coba ulas satu persatu ya, dengan kenaikan 1,44%, 1410 Anda katakan ini secara fundamental cukup kuat karena tidak hanya ekspor, tapi domestik pun disupply juga, begitu berarti produknya akan banyak terserap juga ya, baik untuk kegiatan ekspor maupun di dalam negeri. Bagaimana rekomendasi yang bisa Anda berikan? Apakah dengan level-level saat ini di 1,410 kita bisa hajar kanan saja atau seperti yang lainnya, buy on weakness misalnya? Baik, kalau saya pribadi lebih suka timba konservatif ya, kalau sekarang mungkin terlalu tinggi, kita bisa lihat area support psikologis yaitu level 1,400. Jadi kalau investor yang sebetulnya memasakkan momentum jangka pendek, boleh untuk rendah sebaiknya 1,400 sampai 1,405 buat beli. Kalau yang tipe agak konservatif, yang mau dia belinya agak jauh ke bawah, nanti boleh tunggu di kisaran 1,340 sampai 1,360. Jadi tergantung lagi buat investor seperti apa, kalau yang agresif sekali, boleh langsung hajar kanan. Jadi masing-masing investor itu berbeda-beda juga. Betul, tapi dengan posisi tren yang terjadi saat ini untuk pergerakan Adarul, cenderungnya masih dalam posisi menguat atau nanti ada peluang profit taking? Jadi kalau misalnya mau nunggu pun di harga support tidak terlalu lama ini, Mas Andra. Oke, kalau saya pribadi kemungkinan kita boleh tunggu aja ya, ada di bawah, ya 1,380 sampai 1,400 sih kalau mau masuk. Oke, berarti range-nya 1,360 sampai 1,400. Kemudian bagaimana dengan potensial upside-nya? Untuk potensial upside, kalau kita lihat trend-nya jika masih berlanjut, ada potensi dia untuk menguji area resisten terlebih dahulu di level 1,470 ya. Untuk Andarul, jadi bisa diperhatikan di area itu untuk taking profit 1,470. Oh, tidak terlalu jauh ya berarti ya dengan pergerakan saat ini untuk resisten berikutnya yang ingin dicapai. Kemudian setelah 1,470 berarti bisa dikatakan sudah overbought begitu sehingga rawan profit taking ya? Oke, itu dia untuk Adaro Energi. Kemudian PTBA, sejauh mana PTBA? Dan seberapa menarik juga dibandingkan dengan Adaro yang hari ini naiknya lebih kencang, 2,07 persen? Ya, untuk PTBA karena tadi kita membuka kerang impor lagi ya, sehingga PTBA yang memang masih kebanyakan domestik, sehingga dia ada berpeluang buat membuka atau memperlebar pasar ekspornya, terutama ke TNA juga. Jadi kita bisa lihat untuk PTBA sendiri sekarang ingin menguji area resisten di kisaran 2,500 untuk PTBA. Jadi mungkin sudah mulai terbatas. Oke, 2,500 ya menjadi salah satu support yang perlu dicermati. Itu pun jadi peluang untuk mengambil posisi beli di level tersebut? Kalau 2,500 kita harus nunggu breakout dulu sih. Oke, jadi sebagainya bagaimana? Nah, kalau yang tipikal investor, kalau saya pribadi lebih suka kita tunggu lagi di kisaran 2,370 sampai level 2,380 kalau mau masuk di area itu. Oke, by on weakness 2,370. Kemudian untuk resistennya bagaimana? Tadi resisten dia masih di 2,500. Oke, 2,500 ya? Betul. Berarti memang harus menunggu dulu dengan posisi pergerakan yang sudah cukup kencang dari Adaro Energi kemudian Bukit Asam. Kita akan cedera kembali sebentar Mas Sandra di segmen berikutnya. Kita akan ulas saham-saham yang Anda jagokan. Ini rekomendasi yang diberikan oleh Filip Sekuritas Indonesia. Kami segera kembali. Ya, halo pemirsa. Nama saya Mangi Teracong. Saat ini saya menjabat sebagai presenter dan juga associate producer. Saat ini saya membawakan program IDX First Station Closing. Di mana di program tersebut saya menganalisa isu-isu ekonomi yang menarik baik dari luar negeri maupun juga dari dalam negeri. Tentunya, hingga saat ini saya masih terus belajar dan saya sangat menikmati profesi tersebut. Adi akan ada proyek bikin hunian atau tempat tinggal? Konsepnya adalah membawa kemudahan masyarakat sekitar Jakarta untuk bekerja di pusat kota. Total saat ini Adi Komputer Property mengembangkan 11 titik ya. Kalau mas baru beli sekarang mungkin sudah ke 3.000 sekian pembeli. Kita bisa mulai merasakan fase 1 di tahun berapa? Di tahun 2021. Bermiklar Antawijaya and this is market headlines. President Joko Widodo demanded acceleration of Patimban for construction. Saya harapkan pelabuhan Patimban ini memiliki peran yang penting dan strategis. The national economy is predicted to continue its negative trend. Dilihat dari PMI-nya, dilihat dari impor bahan baku dan garang modalnya, kita masih harus sangat berkata. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam market opening. Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Stefanus Adrian Chandrawijaya. Beliau adalah equity analyst dari Philips Sekuritas Indonesia. Mas Chandra, kita akan lanjutkan kembali. Di segmen ini kita akan coba sampaikan beberapa rekomendasi saham yang Anda bisa berikan untuk masyarakat investor maupun trader dalam menyikapi perdagangan hari ini. Silakan Mas Chandra, apa saja? Baik, kalau kita lihat memang, kalau untuk investor yang tipe scalping atau ingin main harian, tadi komoditas juga cukup menarik ya, harga batu bareng dan simpian juga cukup menguang. Cuma kalau untuk yang ketinggalan, buat investor ataupun trader, boleh mempertimbangkan untuk masuk di saham-saham seperti Indofood, TBIG, ICBP, Wakita dan juga BSDE, buat disimpan kira-kira satu minggu ke depan. Oke, kalau kita bicara mengenai Indofood yang pertama tadi Anda sebutkan, begitu memanfaatkan momentum apa? Akhir tahun kah? Kemudian ada libur panjang kah? Atau bagaimana? Oke, bisa kita lihat memang ini dari pergerakan juga masih stabil. Kinerja keuangan ke-3 juga kalau saya lihat terakhir masih belum rilis ya. Bisa kita lihat ada peningkatan nanti pada kinerja keuangan ke-3 dia. Lalu bisa kita lihat sekarang, meski buah harga cenderung sideways, ini ada potensi untuk akhir tahun Desember, karena dia masuk di proporsi LK45 juga, ada juga potensi widow dressing juga nih buat di Indofood. Jadi cukup menarik juga untuk Desember ini. Masih ada peluang widow dressing, meskipun banyak yang bilang sudah dipakai sebelumnya begitu. Iya, untuk widow dressing memang masih ada potensi mungkin agak cenderung lebih lemah ya, dibandingkan penguatan-penguatan dari tahun-tahun sebelumnya. Kemungkinan 1-2 persen lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sih untuk Desember. Baik, seiring dengan pergerakan indeks harga saham gabungan yang sudah mulai terkena asih jual, nampaknya Indofood juga sama nih, kondisinya melewati sekitar 1,71 persen di level 7.175. Bagaimana support, resistance, kemudian the best entry yang bisa Anda sarankan untuk masuk di Indofood? Oke, untuk Indofood sendiri kita ada supportnya di level 7.000 dengan resistance di level 7.600. Jadi kalau masuk Indofood, kalau saya pribadi melihat ini kita bisa masuk secara bertahap di kisaran level 7.000 hingga 7.100. Untuk 7.000 hingga 7.150 untuk Indofood itu sendiri. Oh, berarti cicil beli level-level saat ini pun yang sedang mengalami tekanan sampai menyentuh level mungkin 7.000-an, kita bisa mengambil posisi beli kemudian ditahan sambil menunggu nanti ada rebound ya, pembalikan arah sampai dengan 7.600. Iya. Oke, 7.600 berapa lama yang dibutuhkan? Apakah itu short term saja atau medium? Ini lebih ke arah medium term sih, karena sekarang kita bisa lihat kecenderungan investor masih lebih suka bermain di area komoditas seperti Batu Barat dan Harika juga CPO. Oke, itu dia. Berarti memang komoditas masih menjadi pilihan investasi di tengah pergerakan harga komoditas di pasaran internasional yang juga sedang mengalami kenaikan ya. Itu dia dari sisi komoditas. Kemudian, saham pilihan lainnya, ada tebik ya, tower bersama infrastructure hari ini melemah 0,66 persen. Mas Sandra, bagaimana? Baik. Untuk tebik kita bisa lihat, ini potensi untuk jangka menengah panjang ya, meskipun sekarang masih agak koreksi. Oke. Kita bisa lihat, tebik sendiri itu untuk base entry-nya boleh juga di harga sekarang juga masih oke. Oke, current price boleh ya? Boleh. Baik. Sicil beli saja sampai ada pelemahan lebih lanjut ke 1.400-an? Betul, sicil beli saja pelan-pelan, tidak apa-apa. Baik. Kemudian bagaimana dengan potensi rebound yang bisa dilakukan oleh tebik? Apakah ini seiring dengan pelemahan indeks saja atau lebih kepada aksi jual yang dilakukan investor? Baik. Untuk kita bisa lihat itu ada 2 faktor ya, aksi jual juga bisa, karena kemarin TBIG juga kenaikan juga cukup signifikan ya. Baik. Tapi dia sempat naik sekitar 6% buat TBIG, jadi ada rehat sebentar nampaknya, aksi jual sedikit, namun masih ada potensi buat ribon juga ke depan. Oke, itu dia. Peluang ke level berapakah? Resisten yang bisa dicapai setelah kita masuk current price untuk TBIG sampai dengan 1.400-an? Baik. Untuk TBIG sendiri, kalau kita lihat dari fundamental ya, ada potensi dia untuk ke level 1.700 kalau buat TBIG. Jadi memang masih cukup menarik buat kita, agak jangka menengah sampai panjang. Oh, menengah panjang 1.700-an ya. Berarti menarik nih kalau kita simpan untuk investasi. Selanjutnya, ada sektor property yang Anda sampaikan, BSDE ya? Seberapa menarik? Apakah karena adanya penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia, atau secara fundamental BSDE masih oke? Baik. Kalau kita bisa lihat memang penurunan suku bunga acuan juga cukup menarik. Tapi kalau kita lihat juga itu juga tidak langsung inline ya, maksudnya suku bunga kredit juga tidak langsung turun oleh perbankan. Kita bisa lihat memang sudah mulai ada perbaikan di sektor property ya, sudah mulai ada peningkatan penjualan dan juga land self di kuartal ketiga kemarin. Dan berharap di kuartal keempat juga masih cenderung meningkat juga. Dan bisa kita lihat hari ini, buat BSDE sendiri, dia berada di atas MA20 ya, jadi memang sudah cukup enak juga buat membelinya untuk BSDE sendiri. Ya memang kalau kita lihat, dari sektor property ada banyak pihak juga yang merekomendasikan atau memproyeksikan ada kenaikan sekitar 20-25% untuk sektor property. Paling tidak sampai dengan akhir tahun ya di kuartal 4 ini. Apakah itu menjadi momentumnya juga yang bisa dimanfaatkan? Bagaimana dengan produk-produk mereka? Kemudian marketing sales mereka begitu, si Joe ini. Baik, memang kalau untuk dari sisi secara akumulatif ini cukup, turun cukup dalam ya. Namun kalau buat beberapa emitter, ada juga yang telah di atas ekspektasi pre-marketing salesnya, ada juga yang belum. Tapi kalau secara akumulatif secara keseluruhan, itu rata-rata mereka pre-marketing salesnya sekitar 70% dari target yang telah mereka terapkan. Itu dia untuk BSDE. The best entry di berapa kemudian potensial upsetnya bisa kemana? Oke, untuk best entry kalau saya lihat di level sebetulnya 1050 sampai 1070 itu masih oke. Dan untuk resisten dia berada di area 1125 buat BSDE. Oke, 1-125 itu dia peluang untuk resisten. Sama, itu jangka menengah juga? Iya, betul. Ini nampaknya ada jangka menengah. Berarti memang rata-rata yang direkomendasikan untuk jangka menengah ya nampaknya ya. Indofood, Tebik, BSDE. Dan juga terakhir tadi ada ICBP juga yang Anda sarankan, strateginya sama dengan Indofood atau bagaimana? Oke, buat ICBP sendiri, ini strateginya juga mirip. Kita bisa cicil beli juga untuk ICBP. Cicil beli? Sampai keberapa saja? Oke, untuk entry point, kisaran level harga Rp 9.800 sampai Rp 10.000 itu masih oke buat entry. Jadi kita masih tunggu lagi sedikit. Sekarang Rp 10.300 ya. Lalu buat resistennya, ini untuk dari konsensus sendiri, buat ICBP secara fundamental, dia itu potensinya masih jauh ya. Untuk ICBP sekitar harganya Rp 12.000. Oh, Rp 12.000? Iya. Wow, itu untuk satu tahun ke depan begitu? Betul, itu satu tahun ke depan ICBP. Menarik dong, karena hari ini sedang turun cukup dalam loh, hampir 4%. Mas Nandu, kalau kita lihat dengan pelemahan yang terjadi dari ICBP, memang kalau kita lihat dalam satu pekan terakhir juga kan trendnya lagi mengalami kenaikan juga. Kemudian dalam satu bulan kencang juga begitu. Jadi ini lebih kepada aksi jual, profit taking begitu, yang dilakukan investor, atau ada trigger lain sih kalau menurut Anda, Mas Chandra, untuk pelemahan yang dialami oleh ICBP hari ini? Nah ini kita melihat dari dua sisi. Yang pertama, dengan adanya kenaikan harga komoditas, pastinya mereka pada pindah ke sana. Sehingga untuk saham-saham consumer yang cenderung defensif, mereka akan cenderung taking profit dan berpindah ke saham-saham yang sudah rally untuk hariannya. Lalu kalau kita lihat, memang secara valuasi untuk ICBP sendiri, memang itu sudah cukup rendah ya. Dia berada di area minus 2 pandan deviasi secara IPI Bidda, rata-rata 5 tahun. Jadi memang sudah cukup murah kalau kita mau investasi di ICBP. Cuman waktunya memang agak panjang untuk ICBP. Ya, satu tahun peluang ke-12 ribu itu worth it sih sebenarnya dengan kondisi saat ini ya. Dilihat pelemahan sudah meninggalkan, tadi sempat terendahnya 10.150 begitu. Sementara Anda sarankan 9.800 sampai dengan 10.000. Apakah current price kita sudah bisa cicil beli atau menunggu saja di level 10.000? Baik. Kalau saya pribadi ini masih WNC ya, karena kalau kita lihat IHSG nampaknya masih belum bisa nembus ke level di atas 5.800 ya. Hari ini cenderung agak koreksi, masih belum bisa nembus ke atas itu. Ya. Jadi kita masih boleh tunggu lagi agak di bawah buat ICBP. Itu dia. Untuk beberapa saham yang direkomendasikan di tengah pelemahan indeks harga samgabungan yang nampaknya sudah mulai terkenal si profit taking ya. Seperti yang Mas Sandra katakan, memang sudah rawan 5.800 menjadi level yang cukup sulit ditembus juga. Kita akan cermati apakah ini akan berlangsung sampai dengan penutupan di sesi pertama, kemudian di sesi kedua ada pembalikan arah atau tidak. Kita akan lihat bagaimana dengan pergerakan IHSG ke depannya. Baik, Mas Sandra terima kasih banyak ini atas waktu yang sudah Anda berikan dan juga analisisnya. Tentu akan sangat bermanfaat bagi masyarakat investor maupun traders ya dalam menyikapi perdagangan hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali Mas Sandra dan Stay Healthy. Ya, tahu-tahu Mas, Stay Healthy juga. Terima kasih. Baik, pemirsa demikian perbicaraan kami bersama dengan Setia Manus Adrian Chandra Wijaya. Beliau adalah ikuti analis dari Philips Sekuritas Indonesia. Di segmen berikutnya kami hadirkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. IDX Channel The Indonesia Stock Exchange Channel is the authorized capital market channel in Indonesia. To give references to global investors, IDX Channel also presented the news about the dynamic of Indonesia's economy, business, and capital market in English. IDX Channel also have different types of programs. They are special dialogue, market opening, market review, IDX first session closing, IDX second session closing, market headlines, and news screen. IDX Channel is aired 24 hours a day with 5 hours live program from Indonesia Stock Exchange trading floor. Our vision and mission as the only capital market TV channel in Indonesia that is committed to improve the capital market knowledge in the country. News that had been delivered on IDX Channel can also be seen on our digital platforms. So you can give yourself an update about information anywhere and everywhere. IDX Channel can be watched through Vision Channel, Fresh Media Channel, Indie Home Channel, and Vision Plus. And also live streaming on idxchannel.com. IDX Channel provides information from around the world from different perspectives. We provide you various investment strategies, stock options, inspiring figures for your business references. IDX Channel, your trustworthy economic, business, and capital market channel. Pemirsa Pemerintah bertindak cepat dalam pelaksanaan investasi, terutama melalui Undang-Undang Cipta Kerja, dan salah satunya memberikan hak diskresi bagi pejabat teknis tertingkat menteri untuk mengambil keputusan terkait dengan masalah investasi. Pemerintah menyiapkan alternatif kebijakan dalam pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja demi mendorong kepastian iklim investasi di tanah air. Alternatif kebijakan tersebut berupa diskresi atas penyelesaian persoalan investasi yang belum tercantum dalam aturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam rapat koordinasi nasional 5 destinasi pariwisata super prioritas Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofian Jalil menjelaskan perangkat pemerintahan harus bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh investor. Sofian memastikan nantinya di setiap rancangan peraturan pemerintah atau RPP akan tercantum aturan diskresi pejabat perwendang dalam menyelesaikan hambatan investasi. Hal ini diharapkan bisa memberikan kepastian hukum bagi penyelesaian masalah investasi di kemudian hari. Jadi diskresi itu nanti ini semua PP nanti akan dimasukkan ketentuan diskresi. Jika ada kebutuhan real yang tidak diatur oleh peraturan ini maka dapat diambil diskresi juga. Baik menteri, baik gubernur, dan lain-lain. Supaya governing pemerintah ini menjadi lebih fleksibel. Karena selama ini karena tidak fleksibilitas itu kita tidak bisa akan masalah. Masalah ditutup saja di bawah karpen. Sementara itu pemerintah akan menyelesaikan sekitar 40 rancangan peraturan pemerintah dan 5 rancangan peraturan presiden hingga akhir tahun 2020 sehingga kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja benar-benar bisa menjadikan iklim investasi di Indonesia menjadi lebih baik. Dari Jakarta, Rahar Jopatmu, IDX Channel Badan Koordinasi Penanaman Modal berencana untuk memberikan tenggat waktu kepada calon investor yang berinvestasi di Indonesia dan langkah ini dinilaikan memastikan komitmen investasi dan demi menghindari proyek yang mangkrak. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM akan memberikan tenggat waktu kepada calon investor yang berinvestasi di Indonesia hal ini guna memastikan komitmen investasi dari calon investor dan demi menghindari pelaksanaan proyek yang mangkrak. Sebab meski pemerintah terus berupaya mempercepat realisasi investasi di Indonesia namun di sisi lain juga tidak ingin tersandra oleh calon investor yang tidak serius. Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menjelaskan pemerintah akan memberikan insentif bagi investor seperti insentif perpajakan namun Bahlil juga mengusulkan untuk memberikan batas tenggat waktu dalam memulai pengerjaan investasi sehingga investor juga bersungguh-sungguh dalam menjalankan investasinya. Adalah investornya betul-betul mau datang investasi. Itu yang paling penting. jangan datang investasi izin dikasih jual lagi itu kertas yang bikin Abu Nawas itu kan disitu sebenarnya. HGU-nya sudah dikasih bawa ke bank izinnya dikasih uangnya belum ada diputar-putar lagi barang itu jadi kita disandra dan kita harus punya konsisten pemengkok kalau saran saya begitu izin dikasih dikasih waktu berapa lama kalau dia tidak eksekusi izin dicabut sehingga kita tidak disandra. BKP menjelaskan bahwa pihaknya akan mendorong program lima destinasi pariwisata super prioritas dalam portofolio penawaran investasi di tahun depan diharapkan pengembangan kawasan investasi baru dapat mempercepat pemulihan ekonomi ke depan. Dari Jakarta Rahar Jopatmo IDX Channel Oh gitu Baik bom bersen demikian market opening untuk edisi hari ini dan semoga bisa menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda Tetap saksikan IDX Channel Your Trust Worthy Economic Business and Capital Market Channel Saya Prasetyo Ibo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih